Intro Oke guys selamat datang di channel gue RJS disini Kali ini kita akan membahas satu game Game baru mu keluar Kalau gak salah tanggal 30 Maret kemarin Kalian bisa downloadnya di playstore Kalian tinggal cari aja disini Devil Hunter Eternal Warsia Khususnya ya server CS Jadi untuk Southeast Asia Kalian bisa lihat disini Jadi game ini itu Rilis Tanggal 30 Maret 2020 Jadi sangat baru ya MMORPG yang mungkin Lagi panas-panasnya Di tahun 2020 Untuk ratingnya sendiri sih bagus Sekitar 4,9 5 ribu orang Oh dia rating game ini Jadi untuk selengkapnya Mari kita langsung aja ke gamenya Tapi disini yang gue sayangin Servernya Beranak ya Ini baru Sekarang tanggal 4 Gue rekodnya Ini tanggal 4 Baru 4 hari lah Udah ada berapa ini servernya Kita main aja di server Seat 38 Jangan lah ya Seat 38 Bakar Seat 1 aja lah ya Oke Gila 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 Bentuknya sih kayak Ini ya Oh dia kayak Chinese-Chinese gitu ya Kartun-kartun Chinese gitu ya Oke disini ada 4 jobnya Mungkin disini Namanya dibidain doang Sebenernya ini swapman Ini ada Martial Sainz Dia kekuatannya HP-nya gede Attack-nya Death-nya juga lumayan Untuk yang kedua Adalah Tauisis Oh ini seperti Mage ya Cuma dia lebih ke Tipe Air Freeze Nge-freeze Nge-frost gitu Kemudian dibawah adalah Arcane Luminari Sini skillnya Ada Hellfire Sama Spirit Gold Wah ini Sepertinya Ini ya Apa namanya Wrong tau sih Ini Melee atau Physical atau Magic ya Wrong tau juga Oke next Ada Archer Gila Semi-Archer Semi-Assassin Kita coba aja Yang ini ya Kayaknya Kita belum pernah Coba Hero ini Di Memo Kalau ini kan Mage Ini warrior Ini archer Udah pernah Oke Langsung saja Kita ke game-nya Kita kasih nama Airges Oke Enter Udah Kayaknya bisa nikah Di game ini 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 Full auto grafiknya sih lumayan masih enak dilihat cuma pengaturan UI nya sama video terlalu gimana ya kurang menyenangkan wih dih kawan boss gampang banget bossnya oke disini sistem CP ya PL itu apa power power apa gitu ya gila ini suaranya gede banget jadi mungkin agak gak masuk kali suara gue ya oh ini skillnya full auto kayaknya, gue pencet doang ini boss-boss kayak di god of war auto aja auto fighting udah diam aja gue skip tutorial aja kalian pasti udah tutorial pasti gitu-gitu aja lawan boss up skill dan lain-lain kita akan kasih tunjuk lebih ke gameplaynya aja ya apa-apa yang didalam mungkin dailynya apa aja jangan dulu skip kita lihat dulu sama tau bagus kan ya sama tau kalian minat meskipun grafiknya juga agak agak-agak aneh ya memo buatan cina ya mau dibilang gimana sih bagusnya gimana sih kayaknya begitu-begitu aja deh ntar kita ke settingnya mana ya settingnya mana anjir peace oh ini kayaknya bisa PK juga tapi mau PK gimana coba pk auto gitu hehehe oh ini ada pesan ini pesan pra regis deh claim all wujudnya dapet 1 item cok apaan tuh cok oh title uang duit yaa ememo cina gimana sih su goko ngeri udah gua main satu tangan doang ini diam hehehe buset ini kelocok anjir oke kita buat kuda gua paling gak akan skip-skip beberapa untuk mungkin sekarang masih ada masih semi-semi tutorialnya gua bakal skip nanti yaudah nang dong may your life be full of thirst and strong you are a shiny flame hmmm you must be destined to be together or high you are going to survive your time life of a cannibal is the best a life without a master? watch this oke kita lagi lawan boss bossnya cepet banget mati oke disini juga ada sistem VIP ya VIP 1 mungkin sampai VIP berapa ya kita lihat sebentar ya udah udah gamenya gini pake VIP pake CP mau di apa ya coba masih mending kayak Thoram ya Thoram kan grafiknya ya bisa dibilang lumayan under lah under level lah cuma kan gak begitu pay to win dan juga kan bisa trade sama player jadi itu yang bikin Thoram terkenal sih menurut gua kalo game china ememo emang di ada disananya begini ya rata-rata gua pernah main satu lagi game ememo china gak tau apa tapi ya bentukannya kayak gini sudah VIP pake CP dan dailynya paling gitu-itu aja ternyata masih download guys oh disini bisa power up pake pake ini left time level oh disini bisa ini ternyata wala anjay ini apa coba ya elah cuma bubble bubble chat doang anjir bubble chat bisa namain CP anjir aduh kita lihat mapnya oh mapnya kayaknya ya selevel-level oh maksimal kayaknya masih level 25 ini guys anjir gua udah level 25 aja buset tiba-tiba udah level 25 oke oke disini ada karakter title kostum bisa diganti-ganti masuk ke CP nanti kalau diganti untuk stat begini ada tale oh ini skillnya title title juga nambah stat kemudian trade ini apa ini oh trade seperti belajar skill skill-skill yang belum kebuka ini sesuai level nanti eh ini mungkin kelas talent itu seperti ini ya apa namanya pasif skill pasifnya ini skill aktifnya kemudian ada partner oh partner belum kita ke setting disini oh gua udah kasih tinggi cinematic untuk shop oh shop juga masih wifi nunggu 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 download guys eh game kayak gini downloadnya banyak banget sumpah apa yang kemudian download coba tapi kayak gitu lah oke guys mungkin itu aja eh gameplay dari game eternal war ini eternal war ya ramanya kalau misalnya mustahil devil hunter eternal war ya devil hunter eternal war kalau dari gua sih gua kasih nilai 1 sampai 10 gua kasih 6,5 jadi untuk kalian yang lagi sengang-sengang yang lagi dirumah aja gak ngapain mungkin untuk download game ini coba-coba bisa untuk segedar klik 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 gak perlu mikir untuk naikin level ya silahkan gak kayak game sebelah kan tiba-tiba udah ada duplikat aja game apa ya lupa oke mungkin itu aja review game play dragon war jika kalian ingin video ini lebih kalian bisa komen di bawah dan juga jangan lupa subscribe video ini biar gua dapat berkerembang terima kasih yang udah nonton semoga kalian sehat selalu ya terima kasih udah nonton semoga kalian sehat selalu sampai jumpa di game selanjutnya thank you for watching see ya see ya terima kasih terima kasih